Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Surah yang dikasih Tuhan Kita ketemu kembali dengan Manarema dan sebelumnya kita akan sama-sama berdoa Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami boleh mendengar kebenaran firmanmu Mari Tuhan urapi hambamu dan taruh kehendakmu untuk disampaikan Supaya kami semua beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya, amin Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Surah yang dikasih Tuhan Kita jumpa pada Renungan Manarema dan pagi ini kita sampai pada abjad X Dan kita akan belajar tentang apakah Xmas itu Alkitab ya Di antara berbagai ucapan selamat natal yang kita kenal dan cukup familiar di telinga kita Ada satu ucapan yang menjadi perdebatan banyak orang Dan ucapan itu adalah Merry Xmas Sebagian orang berpendapat bahwa itu sama sekali tidak merujuk pada Kristus Tetapi pada Mr. X alias seseorang yang belum dikenal Menurut mereka ini adalah upaya orang sekuler untuk menghilangkan tradisi keagamaan dari Natal Karena menghilangkan Christ dari kata Christmas Oleh karenanya orang Kristen tidak diperbolehkan mengucapkan Merry Xmas Benarkah pendapat yang demikian Istilah Xmas adalah pertama kali dipakai pada abad ke-16 Dengan varian Christmas Yang berasal dari singkatan yang ditulis tangan untuk pengucapan Christmas Huruf X sendiri tidak diambil dari huruf Latin Tetapi dari huruf Yunani Yang bentuknya merupai huruf X dalam aksara Latin Chi sendiri seringkali dipakai oleh jemaat mula-mula sebagai simbol dari Kristus atau Kristus Sebenarnya walaupun maksudnya benar Namun pencampuran aksara yang tidak tepat Akan menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada perdebatan Nah bagaimana kita harus menyikapinya Sebenarnya kita tidak perlu berlebihan dalam menyikapi sebuah ucapan Tetapi yang terpenting adalah Kita mengenal kepada siapa ucapan itu ditujukan Ucapan Selamat Natal pun sebenarnya berlaku umum Karena setiap orang mengalami Natal atau kelahiran Akan tetapi ketika ucapan Natal diberikan Kita mengenal bahwa itu secara khusus ucapan untuk kelahiran Tuhan Yesus Jadi ada dua hal tersebut Jadi dari dua hal tersebut mana yang akan kita ambil Menyikapi hal ini mari kita lihat nasihat Rasul Paulus Dalam Titus Fasal 3 ayat yang ke-9 Titus Fasal 3 ayat yang ke-9 Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari Dan yang bodoh Persoalan silsilah Percecokan dan pertengkaran menai hukum Torat Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka Sudah sangat jelas bahwa istilah eksmas bukanlah sesuatu yang penting untuk diperdebatkan Dan itu hanya akan menjadi hal yang sia-sia bagi kita yang mau berlalah-lalah untuk mempersoalkan hal tersebut Semua upaya yang kita gunakan untuk mencari sesuatu yang bukan kebenaran hakiki Sama sekali tidak berguna dan sia-sia Jadi apakah mengucapkan mari ekspos Alkitab ya atau tidak Maka jawabnya adalah Alkitab tidak memberikan penilaian akan hal itu Sehingga kita tidak perlu mempermasalahkan perihal ucapan Natal Yang penting kita mengerti dan mengenal Siapa yang sedang dirayakan dalam perayaan Natal itu Yaitu Tuhan Yesus Kristus Nah kalau kita jeli dalam membaca Alkitab Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus memang menjadi berita sukacita Untuk para gembala yang ada di padang Orang-orang majus mencari bayi Tuhan Yesus dengan tuntunan bintang yang muncul di timur Tetapi kita juga melihat dari sisi yang lain Ada derita di seputar kelahiran Tuhan Yesus Siapa saja yang mengalami? Yang pertama tentu saja Maria Untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus Ada risiko atau harga mahal yang harus dibayar Semua dari kita sebagai gereja Tuhan harus mengandung Yesus Mengandung itu berarti ada isi Mengandung Yesus berarti hidup ini ada isi Kristus Kemudian melahirkan Yesus Melahirkan Yesus itu bicara Tindakan atau perbuatan kita memancarkan Bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki Kristus dalam kehidupan ini Kemudian siapa lagi selain Maria Maria bukan hanya menderita Terancam nyawanya karena didapati hamil sebelum mereka menikah Hukum yang berlaku adalah dirajam dengan batu sampai mati Selain itu kita melihat Herodes juga punya derita sendiri Karena Herodes orang yang tidak terima ada raja baru yang dilahirkan Itu sebabnya Herodes dengan cara dan kekuatannya sendiri Memerintahkan anak-anak di bawah dua tahun harus dibunuh semuanya Bapak Ibu suruh sekalian Sepanjang bulan ini bahkan masih bulan Januari nanti Masih ada perayaan Natal Karena memang tidak ada tanggal yang tetap Tetapi jangan sampai perayaan Natal yang kita lakukan Semarak Mewah Tapi pribadi Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang kelahirannya kita rayakan Justru tidak hadir Dan jangan lupa Tuhan Yesus yang kelahirannya kita rayakan Bukan lagi sebagai bayi yang lemah Tapi sudah menjadi raja di atas segala raja Yang satu kali akan membawa kita masuk dalam kemuliaan bersamanya Untuk selama-lamanya Sebab itu sekali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Bertahankan sampai ajal menjemput kita Dan kita bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya Kita minta kekuatan dari Tuhan Dalam pengiringan ini kita tidak sampai jatuh Kita tidak sampai gagal Dan biar firman dan doa itu menjadi piang penopang untuk kehidupan kita Dalam perjalanan iman kita Menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang Bersama dengan Tuhan kita bisa melewati semuanya ini Tuhan memberkati Bapak Ibu Suruh sekalian dan mari kita sama-sama berdoa Bapak mengucap syukur buat kebenaran firmanmu yang kami dengar pagi ini Hamba berdoa roh kudus menerjemahkan lebih dari yang hamba bisa sampaikan Tuhan tolong biar pada perayaan Natal sepanjang bulan ini Tidak membuat kami kehilangan Tuhan Yesus Tapi Yesus sungguh-sungguh satu kali lahir di hati kami Menjadi besar, menjadi raja dalam hidup kami Terima kasih Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini Dan Tuhan tolong apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini Mohon Tuhan memberkati dan mohon Tuhan membuatnya jadi berhasil Untuk kemuliaan nama Tuhan Dalam nama yang ajaib yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Haleluya Amen Tuhan memberkati Bapak Ibu Suruh sekalian dan selamat pagi Terima kasih